Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari, karangan Imam Bukhari. Kali ini kita sampai pada kitab keempat, babnya bab ke-67. Pada bab ke-67 ini, Imam Bukhari menuliskan Babun maya kongu minan najasati pristamni wal ma'i. Yaitu bab najis yang jatuh ke dalam minyak samin dan air. Pada bab ini, Imam Bukhari ingin menjelaskan kepada kita Ini ada barang najis jatuh ke dalam benda cair. Benda cair tersebut berupa air, minyak samin atau yang sejenisnya. Bagaimana status benda cair tersebut? Banyak sekali perbedaan ulama, tetapi garis besarnya kita bedakan menjadi Satu, air yang banyak atau benda cair yang banyak dan benda cair yang positif. Apa maksud benda cair yang banyak? Benda cair yang banyak adalah benda cair yang ukurannya dua kulah atau lebih. Dua kulah itu berapa? Itu panjang 60 cm, lebar 60 cm, dalam 60 cm. Itu disebut dua kulah. Kalau diliterkan kurang lebih itu 270 liter. Jadi kalau ada air, minyak atau benda cair lainnya, Jumlahnya, jumlahnya ada 270 liter lebih, itu disebut air yang banyak. Nah, kalau kurang dari itu disebut air yang sedikit. Tentu ini menurut kebagian ulama. Nah, konsekuensinya, kalau airnya banyak, dua kulah lebih, kejatuhan najis. Lalu air tersebut tidak berubah warna, bau, dan rasanya, Maka air tersebut tetap hukumnya suci, tidak muta naju. Begitupun minyak, begitu pun susu, begitu pun benda cair yang lain. Tetapi kalau ada benda cair sedikit, yaitu kurang dari kulah, Atau kurang dari 270 liter, kejatuhan najis, Maka benda cair tersebut tetap hukumnya menjadi muta naju. Meskipun tidak berubah bau, tidak berubah rasa, tidak berubah warna. Apalagi kalau berubah. Harus gitu. Tapi nanti, Imam Bukhari itu lebih cenderung pada pertimbangan tidak berubahnya. Tidak berubahnya bau, tidak berubahnya warna, tidak berubahnya rasa. Itu yang menjadi pertimbangan utama Imam Bukhari untuk menentukan air itu najis atau tidak. Jadi bukan pada cimlahnya. Itu perbedaan pendapat banyaklah. Jadi intinya, secara garis besar dan cimur ulama itu mengatakan, Kalau airnya banyak, yaitu dua pulang lebih, Kejatuhan najis, asal tidak berubah warna, raha, dan baunya, Maka satu-satunya air tersebut. Tetapi kalau air tersebut sedikit, Kemudian kejatuhan najis, Maka satu-satunya air tersebut. Sekarang Bukhari, mari kita lihat apa-apa ini. Menurut Imam Al-Zuhri, Tidak masalah air tersebut itu terkena najis, Asalkan air tersebut itu belum berubah raganya, baunya, atau warnanya. Tidak masalah air tersebut itu terkena bulu, Bangkai. Al-Zuhri berkomentar tentang tulang bangkai seperti gajah dan yang lainnya. Ia berkata, aku bertemu dengan orang-orang itu ulama terdahulu. Mereka menyisir dengan tulang tersebut dan menggunakan minyak di tempat itu. Mereka tidak mempermasalahkan hal itu. Ibnu Sirin dan Ibrahim berkata, tidak mengapa menjual bagi ini. Imam Bukhari pada bab ini menuliskan beberapa hadis diantaranya hadis yang disini dengan nomor 235. Bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang sikus yang terjadi. Beliau menjawab, buanglah sikusnya dan buang juga minyak yang ada di sekitarnya. Lalu makanlah minyak samin kalian. Jadi intinya, Rasulullah SAW itu ditanya ada minyak samin. Dalam hadis ini tidak dijelaskan apakah minyak saminnya banyak atau sedikit. Apakah minyak saminnya beku atau menjahir. Kemudian kejatuhan tikus. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ambil tikusnya dan minyak di sekitarnya. Buang, lalu sisa minyaknya bisa dibilangkan. Tentu nanti disini banyak perbecaan ulama mengenai apakah minyaknya itu sedikit atau banyak. Apakah minyak saminnya menjahir atau membeku. Kemudian pada hadis berikutnya disebutkan, hadis nomor 236. Haddasana Ali bin Abillah, kola haddasana Ma'an, kola haddasana Malik dengan Ibni Zihad, dengan Ubeyjila bin Abillah, bin Atubah, bin Masmur, dengan Ibni Abbas, dengan Maimunah, anna Nabiya SAW. Seulah dengan Fa'aratin, sekotap sisam minfaqola. Malik meriwakan kepada kami dari Ibni Zihad, dari Ubeyjila, bin Abdullah, bin Utra, bin Masmur, dari Ibni Abbas, dari Maimunah. Bahwasannya Nabi SAW pernah ditanya tentang Yesus yang jatuh ke dalam minyak samin. Seolah-olah beliau menjawab, ambil tikus itu dan buanglah minyak yang ada di sekitarnya. Semangat berkata, Malik berkali-kali meriwakan kepada kami dari Ibni Abbas, dari Maimunah. Nah pada hadis ini juga Rasulullah SAW ditanya tentang tikus yang jatuh ke minyak samin. Lagi-lagi pada hadis ini bisa dijelaskan apakah minyaknya banyak atau sedikit, apakah minyaknya itu dalam keadaan menjahir atau membeku. Pada hadis ini hanya dijelaskan perkataan Rasulullah SAW ambil tikusnya dan minyak di sekitar tikus tersebut buang. Setelah itu sisa minyaknya boleh digunakan. Nah pada penjelasan Fatul Bari, itu disebutkan sebuah hadis, sebuah riwayat dengan lafal, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang tikus yang terjatuh ke dalam minyak samin. Beliau menjawab, apabila minyak itu peku, maka buang tikusnya dan minyak yang berada di sekitarnya. Sedangkan apabila minyaknya cair, maka janganlah engkau gunakan tikus. Nah kalau pada hadis ini dijelaskan, jadi ada minyak samin, kejatuhan tikus. Rasulullah menjelaskan, kalau minyak saminnya itu dalam posisi mencair, maka jangan gunakan lagi minyak tersebut. Nah tapi kalau posisinya minyak saminnya itu sedang membeku, maka ambil tikusnya dan minyak yang di sekitarnya buang, lalu minyaknya bisa digunakan. Selanjutnya Imam Bukhari menuliskan hadis nomor 237. Adasana Ahmad di Muhammad, Ola Akbarona Abdullah, Ola Akbarona Makmar, Ngan Hammam di Munafi, Ngan Abi Hurayrota, Ngan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ola, Kullu ksalmin yuklamuhul muslimu, Fisadilillahi takunu, Yaumal qiyamati sahai ajiha, Izzu'ainat safajuru jaman, Al-launu, launu jam, Wal-arfu, arfu, lisi. Ahmad di Muhammad meriwayatkan kepada kami, Ia berkata, Abdullah mengabarkan kepada kami, Ia berkata, Makmar mengabarkan kepada kami, Dari Hammam bin Munafi, Dari Abu Hurayrota, Dari Nabi, Beliau bersama, Semua luka yang dicerita seorang muslim, Di jalan Allah, Pelak pada hari kiamat akan kembali, Seperti sedia kala, Dengan mencukurkan darah, Warnanya seperti warna darah, Kedatakan aromanya seperti aroma, Aromanya seperti aroma sendiri, Ini selesai menggambarkan tentang, Seutamaan orang yang jahit, Khususnya, Yang terluka di jalan di sisi dunia, Kemudian, Bermanfaat, Jangan lupa, Lohja sub indo ini, Rabbana ta'qubbal minna, Inna ta'anta sani'ul alim, Wa tub'alayna, Inna ta'anta tawafur rahim, Subhanakallahumma, Wabihamdika, Ashadi an la ilaha illa anta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.